Cek dulu ya semuanya Kalau melihat Suster enak ya Enak Penuh gitu Yang mana nih? Jantung Suss Jantung ya? Jantung, oke Aduh, Suss ada tayo lalat Suss ada tayo lalat Ini fokus dong Apalagi suka cewek pinter di ranjang atau di dapur? Ranjang dong Dapur bisa beli makanan telah Tapi kalau pinter di ranjang Kalau dia nggak pinter di ranjang Kita mau beli kemana? Dan sebagai seorang gladiator yang dulu Di saat kondisi kayak gini Terus di DM-DM kayak gitu Goyang nggak nih? Ini ujian? Ujian Justru dimana letak gladiator harus konsisten Istri memang dalam kondisi tidak ada sama kita Tapi kesetiaan selalu ikut di dalam sanubarinya gladiator Jadi di saat ada DM ada apa Gladiator tetap bertahan Kecuali dia yang ngirim foto cacut mata Edisi spesial untuk klinik cinta kali ini Dokternya, ini kita perkenalkan Dokter Sugimitro Ahli Cinta Ya, saya hari ini diundang khusus Karena katanya pasiennya sangat kawat sekali kondisinya Jadi dia benar-benar tidak tahu antara mana itu cinta dan tidak cinta Jadi ini harus ditemukan penyebabnya Saya didatangkan hari ini terpaksa saya melewati beberapa garis keras untuk mencapai lokasi ini Tuh, luar biasa Kenapa hari ini dokter bukan dokter Vaiky Karena pasiennya adalah adiknya dokter Vaiky sendiri Vicky Prestio Wah, Pak Antes Pak Dr. Sugi Ya Sudah bawa suster luar biasa ini Jelas dong Saya sudah tahu penyakitnya ini akan bisa disembuhkan Kalau ditemukan dengan cewek-cewek cantik Oh, gitu Sesuatu yang paling seksi, yang paling cantik Yang tidak dari jauh pun Orang sudah akan bingung Ini dari Miss Mama Jadi ini salah satu treatment dari dokter Sugi nantinya ya Iya Hari ini saya mau lihat dokter Sugi beraksi Karena pasiennya super luar biasa Spesial Jangan-jangan gladiator Sampai pala pening Suhu naik Demam bukan karena covid tapi karena patah hati Patah hati? Sudah patah hati? Kita undang langsung yuk Ini dia nih adiknya dokter Vaiky Vicky Prestio Oke dok Apa kabar? Apa kabar? Kamu Vicky nih? Ya Yang viral itu? Ya aku adiknya dokter Vaiky yang biasa operasi Eh sisa Halo sisa apa kabar? Halo sisa apa kabar? Hei bro Itu kemarin yang ada desas-desus ada piring-piring hilang itu Ada hubungan sama kamu? Itu si sus yang saat ini aku mulai mulai Apakah ada babi kepen sehingga piring-piring pada hilang? Masalah babi kepen yang kamu piring Kalau kamu piring Kalau kamu piring Kalau kamu piring Ini ada masalah cinta atau masalah yang lain? Ini yang mau saya konsultasikan Tolong saya Tolong saya suster Tolong saya Tolong Sudah sembuh dok Kayaknya sudah sembuh tanpa saya Penyakitnya apa sih? Penyakitnya apa? Duduk jalannya apa kejalannya? Apa sus? Kegalauan ya? Apa dulu? Duduk dulu Iya Dimana? Ini mau nya dimana? Ini disini Fokus Saya nggak mau duduk disitu dok Makanya dimana? Saya mau mangkuk suster Kok? Jangan mangkuk-mangkuk Takutnya di kiri tutup lagi mukanya Ada masalahnya Ada masalah yang sudah plural ya Dokter Ini spesial gladiator Sudah Memenangkan ribuan hati perempuan Kemarin akhirnya melabuhkan hatinya Menikah sekurang lebih 3 bulan yang lalu Tapi rumah tangganya Sekarang diambang Iya dok Kalo misalkan Kalo kita beli dua dok Casana dapetnya dok Bukan tukang handphone Ini Ini saya mau tanya dulu Ini saya mau tanya dulu Itu bukan charger Oh gitu Dia lagi-lagi galau Wajar Dan piringnya hilang Oh iya Pipi boleh tanya nggak? Iya silahkan dok Anda disebut gladiator sejak usia berapa? Sejak usia 26 tahun Memang yang sudah jadi korban keganasan gladiator ada berapa banyak waktu itu? Meri dok Kerengan peteng Kalo gladiator itu Dia itu nggak umumnya laki-laki Dia bertarung tanpa kenal lelah Tanpa kenal tau siapa lawannya Yang akan dihadapi Jadi record sehari bisa membangun berapa lawan? 9 wanita Dalam satu hari Suster coba amatin terus ya Iya Aku analisa dulu ini Penyakitnya kira-kira yang mana yang bisa disembuhin Oh diperiksa? Nanti suster yang akan mengesah yang bagian belakang ya Nanti biar suster yang cek dulu ya Kalo ngeliat suster enak ya? Enak Penuh gitu Masa satu strategi Kekinian Kita tahu apa yang dibutuhkan pasien Maksudnya bagus gitu loh Jadi kita seger terus gitu loh Dok Untuk membunuh rasa kejenuhan dan kebosanan Itu seperti apa ya dok caranya? Membunuh kebosanan Iya dan kejenuhan Oke Ada banyak cara? Salah satunya dok Salah satunya Saya sudah siapkan suster di sebelah anda Anda tadi sedang Anda datang lihat sudah agak bahagia kan? Iya Itu memang trik Salah satu trik dokter Bladiator Anda rekodnya bisa membuat para korban Orgasem berapa kali dalam sekali bermain? Pernah lah ya Sama pasangan Saya pernah bikin rekor sebelas Karena saya hitung Terbukti ya Semua Real life Sebelas Bukan Sebelas kali keluaran dalam sekali main Nah Bukannya dalam sehari? Bukan Sebelas kali keluar dalam sekali main Atau tidak minta ampun Minta ampun Minta ampun Sudah lah Sudah lah Sudah lah Sudah lah Jadi ini masalahnya gimana? Masalah Ya pasti permasalahan rumah Tapi dokter Pasien kita ini unik Iya Cewek bisa sampai sebelas kali 12 kali Itu kok sampai tinggalin rumah Biasanya kalau sudah seperti itu Boro-boro mau tinggalin rumah Iya itu bukan permasalahan tentang seksualnya Oh Tapi lebih kepada Ada permasalahan tentang Kondisi Oh kondisi Iya Karena mungkin sesuatu hal yang salah paham Atau apapun Gitu Oh gitu Tapi kalau permasalahan semua Baik-baik aja sus Baik kegajar Aman ya Saya harus memeriksa dulu ya Jantungnya ya Oke Jantung siapa? Suster? Kalau itu suster Tolong kami ya Ini kita nggak tahu akannya mau kemana Iya kan Jadi kita periksa dulu Bagaimana kondisi pasien kita ya Terus apa kamu yang mau meriksa dia Oh Mau di perisahan? Jadi kamu kabarin perasahan seperti biasa Iya Kalau susternya mau bisa Degang ya Jajinya ya Atau kamu saya perisahan dulu baru Kamu perisahan dia Dokter camul nih di Cina Kamu coba kabarin Di mana kita jantung dari pasien kita Iya Coba ya Bukan sentuhan seorang cowok Jantungnya aja kan? Boleh jantung dan hal lain Saya akan Kalo kepalanya Kita kepalanya Kita kepalanya Kita kepalanya Kalau di tanggung-panggungan lagi Ini kayaknya lebih gampang Kita lihat ya Sus kamu bilang ketukanya berapa kali Saya akan menggambar Ini kurang tahan mungkin ya Ini 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 Kertas kosong Saya akan mencoba Mendeteksi Apa yang ada di Dalam jantungnya pasien kita Saya akan gambar Coba ya Iya Sambil saya gambar ya Kemana Sus? Yang mana nih? Jantung Sus Jantung ya Oke Jantung tuh gambarnya begini ya Oke Kebawahan dikit kalau jantung Sus Oh kebawahan dikit Ini Aduh Sus ada yang tai lalat Sus ada yang tai lalat Sus Ini fokus dong Sudah dihitung Udah Bisikin saya Saya akan gambar apa yang kamu Bisikin Apa lagi yang ada dikit Kau terkabul nih Ditibit Kau terkabul nih ditibit Ketangkep nih Ketangkep nih Kesimpulannya Jantungnya memang lagi bermasalah Oh Ini saya sudah coba gambarkan Apa yang tergambar di jantungnya Oh Ini sebuah jantung cinta Tapi Sedih Dia bertaring Karena ganas Oh Tapi dia membutuhkan sesuatu Kasih sayang Maaf ini dokter Makanya dia Mengalir 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 Dia membutuhkan pelakbiasan Oh Kan sudah Ditinggal berapa hari Minggu Selama itu Belum ketemu pasangan yang tepat Belum ya Lebih bagus dengan banyak orang Oh gitu Iya Jadi Tinggal diputih Kalau otaknya Pasien kita ini Vicky Tinggal dia mau setel di mana Saya puas di satu orang Atau di banyak orang Atau dia hanya Pengen dipuaskan oleh suster saat ini Tapi itu saya sudah pilih suster yang Jangan tidur Bisa bertahan Sampai sekarang dia berusaha tidak menjamah kan Suster kuat Maksudnya kalau Ini Sudah siap Siap apa dulu Iya maksudnya siap untuk bertempur Siap Siap Oh dia saya bertempur malam Siap saya Bertempur di mana Bertempur di Ya masa di Suster Kamu kan banyak pertanyaan Untuk mengetes lelaki ini Adalah jenis kriteria yang Kamu butuhkan atau tidak Kamu kan juga susah mencari pasangan Hmm Kamu mau kasih dia beberapa pertanyaan Apa pertanyaannya Pertanyaannya Aku pengen tau sih Tipenya yang Kalau gimana gitu Tipo pasangan Pasti yang Pasti aku suka cewek montok Seles Aku gak perlu Rupanya kayak bagaimana Terlalu apa Asal udah montok Kira-kira Padet Ya jujur ya Ini kalau sejenis padet Bukan Padet Ini kalau istilahnya Bahasa Inggrisnya semok Iya Bahasa Inggrisnya semok Antep Kalau misalkan ini dibaratkan Ya Al-Haltamasia Atau apa Ini berundungan jatiluhur Itu loh Bisa nampung Bisa nahan air Seberapa ini Kalau kali ini ciliwung bro ya Ini Oh ciliwung Ini ciliwung juga Karena kan dia bisa Lembus Lembus Coba Tapi suka Cewek pintar di Ranjang Atau di dapur Ranjang dong Dapur bisa beli makanan Kelar Tapi kalau pintar di ranjang Kalau dia gak pintar di ranjang Kita mau beli kemana Akan jadi peradaban yang Merusak moral suami Kalau kita istri gak bisa masak Gak begitu pintar untuk memasak Gak apa-apa Maklumi Bayar orang yang bisa masak Ya kalau gak beli makanan yang paling terenak Tapi kalau urusan ranjang Saat istri gak enak Apakah bisa ada yang menggantikan Ini peradaban yang rusak Buat rumah tangga Jadi apakah Sebelongan yang rusak Atau yang Benar Tergantung bagaimana disuguhkannya Apakah anda mengahami bahagia atau enggak Secara kehidupan di ranjangnya Sama Sama pasangan sekarang Bahagia dong Saling menguaskan lah ya Bahagia Coba diceritakan dulu Malam pertamanya kan Cukup heboh gitu ya Makasih sempat gempa 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 Tsunami Langsung ya Iya Karena kan kita ilmunya Kan biasa orang kan normal Gini doang maju Iya kan Kalau gladiator gak gitu Jadi kayak layanan peteng Kesamping Gitu 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 Saya mau bertanya Isu-isu di luar kan Berkata Bahwa anda memilihkan anak onda Atau tidak benar Jujur Ini ekslusif Saya harus menyampaikan Baru ada pertanyaan seperti ini Saya bilang Iya Jadi kategori anda bukan ular piton lagi Tapi sudah anak onda Bukan ular piton Bukan lindung sawah Bukan Ularnya gede Atau kecil Atau panjang Terada bau mungkin Bukan Bukan Atau Orang disemprotkan By clean Mesti 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 Jignak Jignak Kalau sudah digedihkan Sudah 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 main. Pastikan setelah 5 menit, 10 menit juga pengen pipis. Pipis panjang terus. Tapi itu pencairan, pencernaan, darah lagi. Berjalan baik. Itu air putih, air mineral. Klukuk, 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 klukuk. Nanti perlu berjalan mahal. Sebelum main. Orang banyak banget sering ngeluhin bahwa bagaimana sih cara berhubungan yang lama. Cara berhubungan yang lama itu sebenarnya bukan dengan stamina obat. Teknik pernafasan. Ini yang harus tahu. Teknik pernafasan dalam hubungan. Maaf ya, sister. Ini aja terlalu ini. Jadi teknik pernafasan itu begini. Kalau kita main, kita tuh pakai metronom. Ibaratnya pakai pola. Jadi kalau misalkan, oke, kita ada satu sisi. Awal, jangan pernah main langsung cepat. Awal, jangan. Ibarat musik kalau langsung kenceng juga nggak enak. Setelah powerplay, waktu awal mau masukin, itu memang harus pelan. Jadi belajar untuk nggak langsung plus. Nggak jangan begitu. Tapi bagaimana kalau punya aku kecil? Mainin dulu biar lino. Emang kecil? Bukan. Kalau orang ceritanya, misalkan... Jangan dilihat ke dokter dong. Kalau gitu. Jangan dilihat ke dokter. Mereka mau disirah merekomodo. Nah, makanya kalau main itu ada teknik pernafasan. Jadi nggak mungkin kalau pertama kali mau makan itu langsung kenceng, kenceng, kenceng. Itu akan mengakibatkan pernafasan kita nggak beraturan. Jadi pelan dulu, terus pelan. Ada suatu moment posisi. Dia kayaknya sudah mulai bang liat-liat tadi. Apa perlu saya cek cetak jantungnya? Tentang tahu siapa ya? Aku kan nggak sehat. Dengerin kamu sambil semangat banget. Ya, aku semangat ini. Tapi kalau boleh tahu, secara kehidupan seksualnya cukup bagus, cukup sehat. Tapi kok masih juga terjadi konflik di dalam rumah tangga. Bisa dibilang. Nggak semuanya selalu berasal dari tentang seksual. Tapi kadang-kadang prinsip orang dalam hidup, cara menerjemahkan permasalahan, itu beda-beda. Justru ini unsur-unsur yang gimana akhirnya orang bisa melahirkan konflik. Boleh dibilang saat ini, sebagai pasien cukup rentan dong? Kalau ada cewek yang DM misalnya. Kondisi hati, pasti. Karena kan kondisi kita lagi ibarat ujian. Kalau siswa lagi diperhatikan gurunya, pasti dia akan mengerjakan dengan baik. Tapi di saat gurunya, Ibu mau ke toilet dulu ya. Siswa normalnya dia akan melakukan hal yang nakal, hal yang ngerjain, hal yang iseng. Dan ini kan bukan masalah yang publik nggak tahu ya. Artinya kan publik tahu nih masalah ini. Jadi pastikan banyak follower, banyak fans, banyak gadis-gadis juga yang selama ini suka menggoda, melihat, wah ini kesempatan nih. Gladiator lagi. Sendiri. Sendiri. Itu berapa banyak wanita yang mendem? 60% pasti mendem. Langsung. Rata-rata mereka yang memang, maaf, dari model-model dewasa, kayak gitu. Menawarkan dirinya ke gladiator. Bahkan ada salah satu public figure, artis senior juga yang udah ternama gitu loh. DM juga. Dengan gladiator dalam kondisi seperti ini. Akan ke gladiator mengunjungiku kembalikah? Gitu. Jadi biasanya mereka, mungkin pertama kali nanya, ada apa mas Wiki? Gitu. Biasanya kalau misalkan mereka itu, awal-awalnya, dia aku ngedenger kabar. Biasanya suka ngopi-pest atau apa, screenshot si berita. Artikel atau apa. Bener ini. Ya ampun, kalian kan cocok banget. Sayang deh. Lama-lama kegeser, lama-lama kegeser. Lama-lama aku peduli loh. Yaudah, ayo dari kamu kemana-mana sini, aku masakin, makan gitu-gitu atau apa. Mulai-mulai. Mulai ada panci. Iya. Cuma saat, kadang-kadang juga ada foto. Dan sebagai seorang gladiator yang dulu, apa, cukup kehidupannya cukup glamor, di saat kondisi kayak gini, terus di DM-DM kayak gitu, goyang gak nih? Ini ujian. Ujian. Justru di mana letak gladiator harus konsisten. Istri memang dalam kondisi tidak ada sama kita. Tapi kesetiaan selalu ikut di dalam sanubarinya gladiator. Jadi di saat ada DM, ada apa, gladiator tetap bertahan. Kecuali dia yang ngirim foto cancut macan. Gladiator akan goyang. Jadi kalau dia kirim foto yang... Cancut loreng, macan tutup, itu gladiator udah lemah. Walaupun misalkan ceweknya biasa aja. Tapi karena antep gitu loh, apalagi saya mau pakai cancut macan. Karena gila dia itu, ceritanya mau jadi tarzan. Ini bisa pakai macan-macan aja. Hari ini, terus pakai apa? Jujur. Ada macannya sih. Waduh. Ini di tengahnya. Ya. Bener. Berarti pinggirnya hitam. Ya, biasanya. Kalau pinggirnya hitam, tengahnya ada. Tau banget ya. Tapi kembali ke pasien kita, dokter ya. Apa enggak? Kangen. Sama pasangannya. Ya kangen lah. Manusia wilayah. Nangis enggak kemarin? Siapa? Pasien kita ini? Ya, sedih lah. Namanya jauh dari suaminya. Oke. Waktu pertama mungkin masih berantem-berantem lagi. Hot-hotnya berantem. Mungkin emosi gitu ya. Tapi setelah beberapa hari, apa ada perasaan pengen ketemu lagi? Pengen pelukan lagi? Ya pasti. Ada lah. Hal-hal kayak gitu. Dan pasti udah dikontak juga? Udah berhubungan. Udah apa. Tapi emang masing-masing ya bertahan dengan komitmen dan prinsipnya. Oke. Jadi berduanya masih keras ya gitu ya? Iya. Jujur sih. Saat tadi ini, perasaan sedih saya ada. Cuma yang bisa enggak sedih, cuma satu sih dok. Rating kayak hajatan dulu. Gini ya. Menyengat gitu. Untuk saya akhirnya bisa hangat gitu. Untuk berpikir secara enggak harus sedih gitu. Saya harus jadi orang laki-laki yang harus bisa menjadi sandaran buat pasangan saya. Tapi sebagai seorang gladiator, seorang istri meninggalkan rumah itu pandangan seorang gladiator itu seperti apa? Dia bagaikan terseluduk babi ngete. Tegat gitu loh. Tiba-tiba. Mungkin pride-nya juga kan? Sebagai seorang gladiator. Sebagai gladiator. Istri misalkan ya, apa ya, pergi dari rumah. Itu kan kayak ada suatu hal yang harga diri gladiator terganggu di situ. Tapi sebetulnya itu hanyalah cari penghadian dari soalnya istri. Dia mencari tindakan itu sebetulnya dia itu kepilih diperhatikan. Dengan berharapan kalau dia melakukan itu, dia akan dipanggil dan disanyang. Iya dok. Sebenarnya, tadi yang dokter bilang, semua itu pasti ada rasa hal untuk kita peka melihat pasangan itu harus bagaimana. Nah, kayak gitu sih dok. Makanya di dalam rumah tangga saya ada beberapa kesedihan dalam seiring berjalannya waktu. Tapi saya mau tanya sama dokter. Maaf dok, izin. Dokter pernah nete sama sapi gak? Lalu saya tanya perasaan. Kenapa? Ya pernah nete. Oh, gak pernah. Saya pernah. Istri saya pernah. Udah kalau mau nete, jangan sama orang sama sapi aja. Saya di atas ke lembang. Kolembang. Dia begini ceritanya ya. Kalau misalkan aku ada masalah sama kamu, aku boleh gak? Boleh. Tapi di lembang. Kata saya pikir, oh berarti supaya gak ketahuan orang. Karena saya publiknya gue, harusnya rasinya kepedesaan. Saya di ajak tuh. Sama Kalina kepedesaan. Terus, jalan-jalan. Nanti dia, oh bener nih. Berarti istri saya nyariin gadis desa yang gak boleh kecium sama media sama siapa. Oh istri saya bener-bener beda. Pas sampai sana. Yaudah tuh kalau mau mau cium, mau nete juga boleh. Mana? Sapi kok mau ngomong. Kamu nete juga? Dunjur saya. Jadi saya nete dari bawah. Seorang gladiator ditantang seperti itu. Langsung dong. Gak, bukan gak boleh. Nanti sama sapi. Eh udah gitu. Dia jadi embe. Embe. Kan udah datenya sapi. Ngembeng kan? Karena sapi itu di bawahnya ada embe. Jadi bukan malah emok. Malah embe. Itu yang membuat akhirnya gladiator itu udah gak mau main-main sama pasangan ini. Karena dikasih kebebasan ternyata malah dikasihnya bukan wanita tapi malah sampi. Kalau misalnya istilahnya ke depannya ada kemungkinan untuk rujuk kembali sama istri? ada Ya apa ya. Kita ibarat iguana. Iguana dan kita bisa lihat kadang hijau, kadang biru, kadang dia warnanya hampir ketuning-guningan. Kita kan gak tahu. Perasaan orang kan pasti akan bertubuh berbeda setiap saat seiring berjalannya waktu. Apa sih yang dikangenin gitu? Paling dikangenin dari istri? Ngepok-ngepok sih. Kalau mau tidur kan. Maaf ya, misalnya kayak gini. Popok gitu kalau mau tidur. Pantata suka sempok-mpok sampai dia tidur. Paling yang dikangenin ya? Itu dikangenin. Karena kan itu bercandaan lucu menjelang tidur kita. Jadi kemungkinan untuk menunjuk kembali masih terbuka? Ya, masih potensi lah. Masih potensi. Terbuka. Tapi kalau dokter, lihat ya, saya lihat pasien kita ini. Itu masih mengundang cinta. Capa-capa dok? Sama pasangan ini? Nah, kayaknya nomornya puster. Sama puster sih cinta seta. Pinter dokter nih. Tau, dia bisa seta. Jalan pikiran orang. Buka sinistri aja dok, sekarang nama opak ya. Ini lagi gini ya? Gladiator se-gladiator-gladiatornya tetap dia punya cinta di dalam hatinya. Dan itu yang bikin dia hari ini resah. Bingung, makanya ke dokter. Dia bingung. Cintanya mau kemana nih? Sedangkan penawaran cinta dari luar menghuncung semua seperti hujan. Tapi di dalamnya masih ada cinta tersisa untuk pasangannya itu. Antara dia mau buka tampung semua cinta atau dia mimpungin yang satu. Dia kebingungan sebetulnya. Dokter puisinya bagus loh. Kayak ini. Pendekar loh suaminya mesin. Kalian dikenal putri tino lah. Dulu si... Dia tuh penyair Cina gitu loh. Tapi dia memang jago gitu. Jadi setiap apa yang disairkannya itu selalu berkesan buat yang ngedenger gitu loh. Bagus tadi. Walaupun banyak, tapi dia tetap akan berusaha bertahan untuk satu wanita itu. Nah kalau seorang gladiator itu pandangan mengenai poligami contohnya gimana? Apa seorang gladiator itu pengennya poligami atau monogami? Gladiator pernah mengalami kegagalan. Melakukan poligami. Bukan hal yang harus salah dan buruk. Poligami itu tertera, sah dan ada gitu di dalam aturan khususnya yang berkeyakinan muslim. Tapi saat dia menjalankannya tidak baik, maka itu akan beropini tidak baik buat semuanya. Dan gladiator pernah dalam fase yang tidak bagus dalam berpoligami. Jadi gladiator tidak akan mengambil langkah itu. Kurang pinter memaintain poligaminya waktu itu? Bukan. Arti kasih sayang, kita punya empat istri. Kita punya uang saja. Misalkan, 100 juta. Dengan empat orang pasti akan dibagi adil 25, 25, 25, 25. 100 genap dibagi dengan empat istri. Satu, istri pertama punya tiga anak. Istri kedua punya satu, istri ketiga belum punya, istri keempat belum punya. Adil memang pembagian matematikanya. Tapi buat kebutuhannya mereka, mereka punya kebutuhan masing-masing. Tidak ada dibilang adil. Oh, kok aku kan punya anak dua dari kamu. Masa sama sama dia yang tidak punya anak? Kan kebutuhannya bukan buat aku sendiri, tapi buat anak kita. Nah, kayak gitu-kaya gitu itu tidak bisa dibilang adil. Bukan hanya kita belajar matematika, kita bagi empat, jadi sekian, udahlah adil. Mobil satu-satu adil, enggak bisa. Karena pembagian keadilan saat berpoligami yang paling sulit adalah membagi cinta dan sayang kita. Enggak bisa. Jadi walaupun gladiator ini seorang penakluk wanita, tapi sebenarnya dalam hal pernikahan lebih berprinsip monogami. monogami, pantang gladiator untuk poligami. Yesus. Walaupun cuman kawin siri juga enggak. Itu enggak poligami. Itu transit takdir. emang gladiator ini benar-benar rasa. Enggak gampang jadi dia ini. Dimana semua orang lagi merindukan kehangatannya, anak kondanya, tapi dia harus bertahan anak kondanya hanya memiliki seseorang. tapi pasangannya gladiator sekarang ini tuh bisa menerima enggak sih bahwa menikahi gladiator kan tentunya ada resiko. Dan namanya gladiator pasti mungkin ada tergelincirnya dalam perjalanan waktu. Itu bisa diterima sama pasangan ya kira-kira? Ya bisa pastinya. Dari awal memang ya udah komitmen itu pelan-pelan dia pasti akan menerima situasi itu. Tapi pernah ketahuan itu enggak misalkan selingkuh gitu sama yang sekarang? Yang sekarang Kakalina ini? Enggak dong. Bentar kan rapi. Enggak dong rapi. Jadi lu bukan orang ketiga ya? Enggak. Aku bilang tidak ada orang ketiga. Makanya diberitahu ditulis ada orang ketiga. Orang ketiga salah. Kalau dia bilang orang kelima benar. Orang ketiga saya bilang enggak. Aku sampai marah juga. Kalau dia bilang benar enggak? Ada orang kelima di rumah tangga Mas Viki benar. Kalau dia bilang orang ketiga sampai kapan pun saya enggak. kalau dia bilang enggak. Oke. Mengikuti modelnya Dr. Vaiki satu minggu belum ketemu sama Kalina kan ya? Di sini ada jejak digital yang bisa merekam di hari ini saat belum ketemu sama pasangan istri dari Gladiator. Mungkin kira-kira ada yang mau disampaikan buat Kalina Oktarani istri dari Viki Prasetyo. Buat istri istri aku memang sulit menjadi belut listrik di tengah peradaban sungai Amazon yang begitu banyak ikan-ikan buaya burame sepat siam ikan tembakang dan lain-lain semua komoditas yang lebih di tengah-tengah itu. tapi diibaratkan itu adalah aku akan tetap mempertahankan bah terah rumah tangga orang lain untuk bisa menjadi ini kesatuan. Dan aku sangat mempaskibrahkan kamu istriku karena kita itu ada ikatan jambore jibugur dari pramuka yang masing-masing harus benar-benar bisa saling terjaga baik. aku doakan dimanapun kau berada hati-hati jangan sampai di seruduk babi ngepet. Ya dalam hati aku pengen selalu bercanda sama kamu karena canda-canda yang menjelang tidur itu akan selalu yang akan aku kangenin dari kita berdua dalam rumah tangga. Sehat selalu salam hormat aku buat mama EN dan jangan lupa meninggalkan untuk hal-hal yang tidak baik menjadi yang lebih baik dan jangan lupa beribadah. Amin Allah Mungkin cuma ada satu yang pengen dia denger, Bu. Apa? Cinta. Apakah kamu mencintai dia? I do. I'm married with her. Sayang tidak ada kalimat sakti di dunia ini yang aku bisa ungkapkan selain I love you. Luar biasa. Saya kasih resep ya untuk Diki ya. Baru sudah saya gambarkan. Wow, gambarnya keren banget. Ini anak kondanya. Ini kayak warna kobra ini. Ini anak konda nih. Warna konda. Dia punya cinta nih. Nah, cintanya itu dilindungi sama kegladiatorannya dia. Helm gladiator. Helm gladiator melindungi dari hati-hati yang lain itu ya? Dia, iya. Dia itu lagi banyak cinta menalami. Jago, jago. tetap dia berusaha bertahan dengan cinta sejatinya. Dia masih berharapkan ini menyala di dalam kegladiatorannya dia. Ini selainnya dia dari tadi aku lihat. Dia masih menyimpan cinta yang dalam. Amin. Anak kondanya masih menyimpan cinta ini. Jadi aku bilang, Vicky, temukan cintamu lagi. Jangan sampai kamu. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Ini sebuah ilustrasi yang sangat luar biasa sekali. Makasih ya, sustan. Mungkin dari suster ada pesan-pesan khusus untuk tentunya mengikuti di sosial media. Lumayan mengikuti. Semoga ini aja aku doain. Semoga semuanya jalan dengan baik. Baik-baik aja kalau lebih sama. Dan mungkin ada saran khusus untuk Vicky. Saran khusus lebih mengalah aja. Pokoknya kalau cewek melihat cowok itu mengalah pasti dia akan luluh. Ya udah, aku aja salah. Aku salah. Pasti luluh udah lama-lama. Dan kadang mungkin keluar itu cuma cari perhatian ya. Untuk mendapatkan perhatian dari suaminya yang mungkin kemarin kan sibuk banget. Ya, apa? Suka gitu cewek, ma. Iya, iya, iya. Oke. Maaf. Maaf semuanya. Semuanya. Saya harus pamit duluan. Karena dengan adanya pembicaraan dan juga masukan yang sangat luar biasa dari klini cinta ini cuma ada satu yang harus saya lakukan. Apa itu? Saya mau jemput istri saya sekarang. Wow! 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 Wow!